Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wacana pengajuan hak angket disuarakan dalam rapat paripurna DPR. Hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu dinilai perlu diwujudkan untuk menunjukkan esensi pengawasan DPR. Informasi selengkapnya langsung akan disampaikan Valery Budianto dari DPR RI. Valery, bagaimana perkembangan terkini terkait pengusulan hak angket? Ya Maria, hingga saat ini hak angket masih bersifat usulan yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPR RI yang berada di parlemen. Namun memang hingga saat ini tentunya belum ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR karena memang usulan tersebut belum secara resmi diajukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Kami sudah menanyakan hal ini langsung tadi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko dan memang diakui bahwa hingga saat ini per hari ini belum ada sama sekali laporan terkait usulan hak angket yang memang diajukan sesuai dengan syarat sehingga tentunya para pimpinan juga masih belum melakukan rapat pimpinan untuk menentukan apakah memang hak angket ini kemudian akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna atau tidak. Nah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya terkait hak angket ini sudah diajukan sejak beberapa waktu yang lalu. Pertama kali diajukan oleh Ganjar dan kemarin dalam rapat paripurna DPR kembali disuarakan oleh sejumlah pihak. Usulan terkait dengan hak angket ini diajukan oleh sejumlah anggota DPR dalam interupsinya setidaknya kami mencatat ada tiga anggota parlemen yang memang paling vokal terkait hal ini dari tiga fraksi partai yang berbeda. Yang pertama adalah Ausi Dayat Nur dari Partai Keadilan Sejahtera kemudian Luluk Hamida dari Partai Kebangkitan Bangsa dan juga disetujui oleh PDI Perjuangan yaitu politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima. Nah diawali dalam interupsinya pertama kali diajukan oleh Ausi Dayat Nur yang menyatakan bahwa dalam pemilu 2024 terdapat dugaan terjadinya kecurangan dalam pemilu dan oleh karena itu perlu direspon secara langsung oleh DPR RI secara bijak dan juga proporsional. Oleh karena itu Ausi Dayat Nur ini menyatakan bahwa hak angket merupakan salah satu instrumen yang dinilai bijak dan juga proporsional untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya kecurangan maupun penyelewengan dalam pemilu 2024. Nah hal ini juga langsung disetujui oleh fraksi dari PKB yaitu Luluk Hamida yang menyatakan bahwa memang benar bahwa dalam pelaksanaan pemilu 2024 dari rangkaiannya awal hingga akhir muncul desas-desus adanya kecurangan dan oleh karena itu diperlukan adanya titik terang untuk memastikan bahwa memang pelaksanaan pemilu ini benar-benar netral, benar-benar tidak curang dan juga masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bahwa memang pelaksanaan dari pemilu ini telah benar luber dan juga jurnil sehingga hak angket juga dianggap sebagai salah satu sarana yang pastinya tepat dan juga dilakukan oleh DPR sebagai lembaga yang memang berwenang untuk melakukan penilaian penyelidikan terhadap adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kemudian yang menarik juga politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima dalam rapur juga menyatakan bahwa tentu hak angket ini harus dilakukan namun juga memberikan opsi apabila memang terkait dengan dugaan kecurangan pemilu ini tidak mau ditindaklanjuti oleh hak angket baik juga untuk dilakukan oleh mekanisme DPR lainnya yaitu hak interpelasi. Ada hak angket dan juga hak interpelasi dan memang ini memiliki fungsi yang berbeda kalau misalnya untuk hak angket ini kemenangan bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan-dugaan dalam hal ini dugaan kecurangan pemilu 2024 sedangkan kalau bisa oleh hak interpelasi berarti kewenangan atau hak dari DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini namun kembali lagi terkait dengan interupsi-interupsi yang diajukan oleh ketiga pihak anggota parlement tersebut tidak mendapatkan respon dari pimpinan DPR setidaknya dalam rapat taripurna dan memang usai sidang ketika ditanyakan juga kepada pimpinan DPR dinyatakan bahwa pimpinan DPR tidak perlu memberikan respon mengapa? karena memang tugas dari pimpinan DPR adalah untuk menampung aspirasi dari interupsi-interupsi yang diajukan oleh anggota parlement dan untuk mengajukan hak angket sudah ada syarat dan juga mekanisme yang diatur dalam undang-undang sebelumnya sehingga memang apabila secara jelas dan juga secara terang ingin sudah sepakat untuk mengajukan hak angket tentunya bisa diajukan menggunakan mekanisme tersebut yang diatur dalam pasal 19 undang-undang MD3 yakni pertama diajukan oleh minimal 25 anggota DPR RI dari fraksi partai yang berbeda lebih dari satu fraksi kemudian juga usulan tersebut harus disertai oleh dokumen-dokumen yang pastinya mendukung yang mendukung bahwa benar akan dilakukan penjelidikan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 kemudian juga apabila memang akhirnya sudah ada dokumen pendukung akhirnya akan dibawa dalam rapat pimpinan kemudian dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh minimal setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan dan nanti terkait dengan keputusan apakah memang hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu apabila sudah diajukan akan diterima ataupun ditolak ini juga harus disepakati oleh minimal setengah dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut sehingga memang banyak langkah yang masih harus dilakukan ke depannya terkait dengan hak angket ini namun memang hal pertama yang tentunya perlu dilakukan adalah apakah memang para fraksi-fraksi parpol di parlemen ini sepakat untuk mengajukan secara resmi hak angket dan tidak hanya menyuarakannya saja karena memang perlu dilakukan secara khusus sementara demikian mari kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan hak angket di DPR RI kembali ke Anda di studio baik, laporan langsung dari DPR RI Valeri Budianto, terima kasih terima kasih telah menonton!